Intro Ini yang bacain ya Pilih yang susah 3112 Saya sih kaget ya, kok bisa gitu Mungkin kebetulan, sekarang dibalik Kalau tadi saya ngarahin probabilitasnya Sekarang dicoba sesuatu yang lebih susah Tapi masih berhubungan dengan bowling Di sana Oke, ikuti saya Oke, duduk di mana aja Karena sebutannya apa? Bowler ya? Iya, bowler Bowler ya, ada sesuatu di sini Ada sesuatu juga di sini Tapi semuanya berhubungan dengan ini Kalau tadi mungkin kebetulan Ini diacak-acak Diacak-acak Berikan sebelahnya Berikan sebelahnya Oke Berikan saya Oke Amplop ada empat Sudah diputer empat kali Tapi itu saya ambil yang pertama Ngasal Jangan dibuka dulu Berikan ini sebelahnya Ambil satu, jangan dibuka dulu Ambil satu putih Ambil satu, oke Nah sekarang amplopnya pegang di tangan kanan yang tinggi Semuanya ya Tangan kirinya julurkan ke depan Iya Tangan kirinya julurkan ke depan Oke Yes Isinya dibuka Apa itu? Handuk Handuk, tunjukkan kepada pemirsa Bola Tas Dan sepatu Itu semua kan berhubungan dengan bowling ya Iya Betul ya Oke ingat di awal Bisa memilih amplopnya yang mana saja Oke Sekarang Saya mau Anda berempat Berdiri di belakang kursi yang diduduk ya Nah Tanya kian Tadi berapa angkanya? 3, 1, 1, 2 Iya mungkin kebetulan Sekarang probabilitanya ditambah Empat orang, empat amplop, empat kursi gitu Handuk, bola, tas, dan sepatu Bola Tas, dan Sepatu Bikin kaget ya kok bisa maksudnya Jadi bener-bener bukan chattingan Iya Random berarti bener-bener Itu seperti itu sih Wow Hadiannya Hadiannya Oh iya Nah dibuka ada kertas Sama urutannya Urutannya tuh pas banget Handuk, bola, tas, dan sepatu Oh Bisa susunannya Handuk, bola, tas, dan sepatu Urutannya sama Nah Mungkin masih kebetulan dipikirnya gitu Nah sekarang kita bermain sesuatu yang masih berhubungan dengan olahraga Ya kan Kita masuk kategori makanan dan minuman Ini demen Masih olahraga makan Di ton ketiga Sebutkan satu kata yang berhubungan dengan makanan atau minuman Siap ya Kompak yang keras ya Satu Satu Dua Tiga Soda Bagaimana caranya Sebetulnya dari awal Dari awal sudah lihat soda berulang-ulang 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 Bahkan sebelum Nyebutin soda Bahkan sebelum duduk di balik tursinya Anduk, bola, tas, dan sepatu Dimana nyebutin soda Perhatikan Ini uruf S Ini uruf O Ini uruf D Ini uruf A Itu kenapa kalian memikirkan soda Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil Di saat pikiran manusia merasakan hal yang negatif Maka hal ini akan mempengaruhi semua fisiologi atau tubuh kita Yang perlu saya lakukan agar mereka tidak dapat melakukan strike adalah Membangkitkan kembali emosi negatif mereka Lalu setelah mengetahui bahwa mereka mudah untuk diarahkan Langkah berikutnya adalah dengan mencoba eksperimen yang lebih susah Yaitu menggunakan keempat simbol dan kursi tadi Ini yang disebut dengan teknik Yes Set Dimana saya melakukan rangkaian respon-respon positif dulu Dimana respon ini akan membantu saya melakukan eksperimen yang jauh lebih susah Ternyata imajinasi itu bisa mempengaruhi realita hidup kita Pokoknya lintas imaji keren banget Halo Dea Halo Maaf ganggu makannya Gak apa-apa saya mau pengen diganggu Memang pengen diganggu ya bagus kalau gitu Sekarang sibuk apa? Sekarang saya sibuk Menyanyi lagu anak-anak Oh iya kalau itu memang kita rame-rame bukan cuma saya tapi Joshua dan yang lain-lain Kita bikin hashtag save lagu anak Jadi kita bikin awareness melalui hashtag save lagu anak kita sebarkan di social media Dan sisanya sih terakhir Baru color shooting layar lebar Kan penyanyi cilik banyak masih bersahabat sama mereka Masih Ada mantan? Masih bersahabat? Mantan pay cilik? Nggak, 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 mantannya deh Masih bersahabat nggak mantannya? Saya bingung saya mantannya yang mana ya Saya nggak bagus dalam ikatan pertemanan dengan mantan soal Oh tidak bagus Ada cinta sejati dari mantan itu? Setiap orang masih punya Pernah denger numerology tidak? I love numerology Tapi basically emang aku udah sering baca numerology dan aku tau numerology aku gitu Numerology aku satu Jadi dari Leonardo da Vinci sampai Pitagora sampai Newton Somehow itu kalau numerology-nya dihitung itu berhubungan dengan sesuatu event yang sangat penting gitu Pernah ngitung nggak dari numerology yang diciptakan Dea? Mungkin bisa ketahuan gitu Mantannya yang paling berkesan siapa Nah Boleh pinjam handphonenya nggak? Oke dibuka kolkulatornya udah ya Oke sekarang 8 kali Menurut kali? Kali 2 digit angka favorit ya cepat masukin Dikali lagi Umurnya sekarang? Dikali berat badannya Oke dikali Punya angka favorit lain nggak? Pejet sama dengan Oke itu kan dimiringin Dea angkanya berapa sih saya-saya kot deh 8, 7 7 8, 8, 2 8, 8, 2 3, 3, 0 3, 3, 0 6, 9, 6 6, 9, 6 Numerology ya By any chance gitu Mungkin di dunia paralel lain gitu Oke gue percayaan ada dunia paralel Kalau saya tambahin 0 Iya oke Kan jadi nomor handphone Nomor siapa itu? Nah random dong terciptanya Ditelepon Kalau direspon kenalan Kalau ditelepon misalnya nggak respon Atau orangnya BT matiin Kita coba lagi Kayak stalker gitu dong Sekarang udah dekat dong Nelfon siapa Jangan-jangan ini mantan aku yang freak gitu Iya kalau perempuan Mungkin dia memang soulmate kamu gitu ya Nggak tau ya Kalau cowok mungkin dia memang Oke Belahan hati kamu mungkin 08, 7, 8, 8 2, 3, 3 0, 6 9, 6 Oke nelfon ya Oke 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 Oke